Setidaknya, ada dua tanaman obat yang perlu Anda kenal, dan sebaiknya ditanam di rumah. Tanaman obat tradisional ini, tidak semua orang mengenalnya, baik bentuk tanamannya maupun keampuhan khasiatnya. Mari kita lihat tanaman tersebut. Pertama, tanaman siri. Daun siri hijau ini sejak zaman dulu sudah digunakan sebagai tanaman obat untuk mengobati berbagai masalah kesehatan. Nenek moyang kita, sejak dulu terbiasa mengunyah siri hijau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka. Kini setelah diteliti, rupanya memang benar, mengunyah siri telah terbukti menghambat pertumbuhan bakteri dalam mulut, sehingga bermanfaat untuk mencegah gigi berlubang dan penyakit gusi. Bisa juga sebagai antioksidan, dan masih banyak manfaat siri lainnya. Yang kedua, tanaman kumis kucing. Tanaman yang mirip kumis kucing ini, adalah tanaman obat yang cukup terkenal dalam meringankan beberapa masalah kesehatan, seperti luka di kulit dan gusi bengkak. Selain itu, zat antiradang dalam tanaman kumis kucing dapat membantu mengendalikan gejala alergi, rematik dan asam urat, penyakit ginjal, hingga menghentikan kejang. Bahkan, tanaman kumis kucing ini, dapat membantu mengeluarkan bakteri yang ada di dalam kandung kemi. Sehingga, dapat mengurangi kemungkinan risiko infeksi saluran kencing. Manfaat atau kegunaan tanaman kumis kucing ini, tidak diragukan lagi, karena para ahli sudah menelitinya. Nah, bagus sekali manfaat tanaman obat tersebut. Mengapa kita tidak menanamnya di rumah? Mari menanam tanaman obat di rumah, bisa menyegarkan udara, asri, dan sekaligus jadi apotek hidup. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.